Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di video kali ini aku ingin membahas tentang 5 fakta menarik dari kampus UNUSA Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel youtube ini, tolong di subscribe Dan tonton videonya sampai selesai, karena hari ini kita akan membahas 5 fakta menarik dari kampus UNUSA yang belum kamu ketahui Fakta yang pertama yaitu kampus UNUSA ini difasilitasi oleh 2 rumah sakit Yaitu rumah sakit Islam di Jalan Jemursari dan rumah sakit Islam di Jalan Amatiani Nah, biasanya nih, kedua rumah sakit ini adalah tempat untuk mahasiswa melakukan PKL, praktik kerja lapangan Dan mahasiswa yang PKL di sana adalah mahasiswa dari fakultas kesehatan, kedukteran, peperawatan, dan kebidanan Dan ada juga mahasiswa yang melakukan PKL di luar rumah sakit tersebut Misalnya, di rumah sakit dokter Setomo, di rumah sakit AL Bayangkara, dan rumah sakit lainnya yang ada di kota Surabaya Selanjutnya, fakta yang kedua yaitu UNUSA ini memiliki 2 kampus Yaitu kampus A dan kampus B Kalau kampus A ini berada di Jalan Semea Bisa dibilang kalau lokasinya itu berada di sampingnya rumah sakit Islam yang ada di Jalan Amatiani Kampus A ini adalah kampus khusus dari fakultas, keperawatan, dan kebidanan Nah, jadi buat teman-teman kalau mau ambil program studi keperawatan dan kebidanan Jadi, nanti kuliahnya ada di kampus A Kampus A ini adalah tempat untuk mahasiswa melakukan event-event keolahragaan Misalnya, lomba basket, poli, atau futsal Karena hanya di kampus A yang terdapat lapangan olahraga Dan di kampus A ini juga terdapat klinik Nah, klinik ini adalah klinik khusus mahasiswa Jadi, buat teman-teman nanti kalau misalnya sakit Bisa langsung berobat ke klinik tersebut Dan persyaratannya itu hanya membawa KTM saja dan tidak membayar biaya apapun Nah, kalau kampus B itu lokasinya ada di Jalan Jemursari Bisa dibilang kalau kampus ini berada tepat di belakangnya rumah sakit Islam yang ada di Jalan Jemursari Dan di kampus B ini terdapat dua gedung Yaitu gedung I dan gedung Tower Nah, kalau gedung I itu khusus untuk mahasiswa dari program studi ilmu pendidikan dan keguruan Misalnya, seperti PGSD, PGPAUD, dan ilmu pendidikan lainnya Jadi, buat teman-teman nanti kalau mau masuk penulsa dan ambil jurusan tersebut Berarti teman-teman semua akan kuliah di gedung I Jadi, gedung I ini adalah kampus B lamanya Ulusa Nah, sebelum adanya gedung Tower Sebagian besar mahasiswanya itu kuliah di kampus B gedung I ini Di gedung ini juga terdapat ruangan latihan UKM Sentratasik Yaitu seni, tari, dan musik Dan di gedung ini juga difasilitasi oleh laboratorium komputernya Kalau di gedung Tower, ini merupakan kampus utamanya Ungsa Kenapa? Karena di kampus B lower ini terdapat ruangan rektorat, auditorium, bangan CBT, dan laboratorium lainnya Dan di kampus ini juga merupakan kampus khusus untuk fakultas kesehatan, kedokteran, dan fakultas teknik Jadi, buat teman-teman semua, kalau mau masuk penulsa dan ambil jurusan tersebut Berarti teman-teman semua nanti akan kuliahnya di kampus ini Nah, di kampus ini ada 9 lantai Lantai pertama itu ada perpusangkaan dan lobby Biasanya kalau mahasiswa baru mendaftar atau bertanya seputar perkuliahan di UNUSA Teman-teman bisa langsung bertanya ke bagian informasi yang ada di lobby tersebut Dan di lantai 2, di lantai 3 itu adalah khusus untuk fakultas kedokteran Dan di lantai 4 adalah khusus untuk fakultas teknik Dan di lantai 5 dan lantai 6 adalah khusus untuk fakultas kesehatan Dan biasanya ruangan dosen itu adanya di lantai 5 Dan ruangan laboratorium itu adanya di lantai 6 Kemudian di lantai 7 adalah khusus untuk ruangan praktikum dari fakultas kedokteran Dan di lantai 7 ini juga terdapat ruangan CBT yaitu ruangan laboratorium komputer Dan di lantai 8 yaitu diisi oleh jajaran rektorat Jadi semua bagian kemahasiswaan rektorat itu adanya di lantai 8 Dan di lantai 9 itu ada gedung auditorium Jadi kalau teman-teman mau melihat view-nya yang bagus itu adanya di lantai 9 Beneran keren Selanjutnya fakta yang ketiga Unusa memiliki auditorium yang megah Bayangkan setiap orang mawa atau organisasi mahasiswa yang ingin melaksanakan suatu event Atau seminar nasional di auditorium tersebut Mengeluarkan biaya penyewaan sebesar 17 juta ke atas Bayangkan mahalnya Dan biasanya nih Bu Ofifah, Gubernur Jawa Timur selalu mengadakan acara di ruang gedung auditorium Unusa Fakta yang keempat yaitu Setiap mahasiswa baru yang sudah mendapat atau sudah diterima menjadi mahasiswa di Unusa Wajib mendapatkan satu buah Samsung Galaxy Tab Karena pembelajaran di Unusa sudah berbasis internet yaitu e-learning Jadi setiap harinya mahasiswa Unusa itu membawa Samsung Galaxy Tab Untuk melakukan perkulian dan pembelajaran di kelasnya Di tahunnya aku dulu di tahun 2017 Angkatannya aku itu tidak mendapatkan Samsung Galaxy Tab Karena masih dalam tahap percobaan Dan di tahun 2018 sampai sekarang itu sudah berbasis internet e-learning Jadi setiap mahasiswanya wajib diberikan Samsung Galaxy Tab Selanjutnya fakta yang kelima Fakta yang terakhir Unusa merupakan PTMU terbaik di Indonesia Jadi dari kesembilan PTMU yang ada di Indonesia Unusa berhasil memperoleh peringkat pertama Dan menjadi PTMU terbaik dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal Jadi teman-teman semua Unusa ini selalu memberikan fasilitas yang nyaman bagi mahasiswanya Mulai dari kebersihan, perkuliahan, pembelajaran dan bahkan internet yang gratis Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya nanti ketika di kampus atau ketika sedang kuliah Tidak ada kuota Jadi Unusa sendiri sudah memfasilitasi setiap mahasiswanya dan memberikan akses internet secara gratis Nah itu dia 5 fakta menarik dari kampus Unusa Terima kasih yang sudah mau menonton video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum Dan share juga ke teman-teman kalian Mungkin teman-teman kalian penasaran atau ingin tahu bagaimana sih kampus Unusa itu Jadi jangan lupa di share ke teman-temannya Dan saya ucapkan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah